. Islandia memiliki salah satu budaya paling terbuka untuk hubungan intim dan nudisme, yang bisa mengejutkan orang-orang dari negara dan budaya lain. Sebaliknya, hal ini juga mengejutkan bagi orang Islandia bahwa orang-orang dari negara lain merasa risih untuk menunjukkan diri mereka telanjang atau melakukan hubungan sporadis. Bagi pria dan wanita Islandia, berbicara tentang seksualitas adalah hal yang normal dan dilakukan secara terbuka. Sederhananya, dalam budaya Islandia, hubungan intim dan nudisme dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan mereka tidak malu untuk mengungkapkannya. Wanita Islandia memiliki banyak pengaruh dalam masyarakat Islandia dan juga dalam rumah tangga. Wanita Islandia biasanya adalah wanita yang gigih, berinisiatif, dan tidak bergantung pada pria. Saat ini, Islandia dikenal sebagai tujuan wisata untuk menikmati pemandangan alamnya yang mengesankan dan aneh, gunung berapi, gletser, kuda, puffin, dan domba. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu negara yang paling indah dan mengesankan. Selain pemandangan alam yang indah, di masa lalu juga ada pembicaraan tentang apa yang disebut, akhir pekan yang kotor. Beberapa maskapai penerbangan terkenal di Islandia menyampaikan pesan kebebasan seksual ini dengan pesan, ingin akhir pekan yang berani di Islandia, malam yang liar di Reykjavik, dan Miss Islandia menanti Anda. Orang Islandia mungkin melihat ini sebagai lelucon dan tidak menganggapnya serius. Bagi mereka, malam yang menyenangkan dengan seorang pria atau wanita benar-benar normal. Permainan pria atau wanita yang mengejar lawan jenis adalah sesuatu yang mungkin hanya bisa dibayangkan oleh pria atau wanita Islandia. Salah satu tempat paling terkenal di Islandia dan juga salah satu yang paling diingat jika Anda mengunjungi negara tersebut adalah setelah kencan pertama. Wanita Islandia mungkin orang pertama yang mengundang pria ke rumah atau apartemennya. Di Islandia, wanita memiliki banyak inisiatif. Wajar jika melihat seorang wanita yang menjalankan bisnis keluarga sementara suaminya mengambil peran sekunder. Dalam tim kerja, mereka bisa memiliki status yang sama atau menjadi orang yang paling bertanggung jawab. Hal ini berbeda dengan banyak negara di dunia, di mana laki-laki diharapkan untuk mengambil inisiatif dan perempuan jarang terlihat dalam peran kepemimpinan. Di Amerika Serikat, Meksiko, negara Eropa, dan Asia lainnya, ada aturan tidak tertulis tertentu tentang kencan dan hubungan intim. Biasanya, mereka terlebih dahulu pergi berkencan beberapa kali sebelum menjalin hubungan intim. Keyakinan budaya, adat istiadat, dan sejarah adalah hal yang mempengaruhi kebebasan seksual di Islandia. Dalam sejarah Islandia, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki serta keterbukaan dalam seksualitas sudah ada sejak pemukim pertamanya. Pemukim pertama di Islandia adalah Viking Ingolfur Arnarson dan istrinya, Halveik Fratir, yang menetap di Reykjavik pada tahun 874. Selama berabad-abad sejak kedatangan Viking di Islandia, wanita tinggal di rumah, membesarkan anak, menjadi pemburu, dan petani, meski ada juga pejuang wanita yang bisa mencapai posisi kepemimpinan. Budaya Viking memiliki sikap terbuka terhadap seksualitas. Hubungan peranikah adalah hal biasa. Bahkan seorang wanita bisa mengikuti tes untuk melihat apakah calon suaminya bisa memuaskannya. Jika pria itu tidak melakukan tugasnya, dia bisa memutuskan untuk tidak menikahinya. Wanita bisa menikah sejak usia 15 tahun, seringkali dengan pria yang jauh lebih tua, dan keluarga dapat menyetujui pernikahan. Setelah menikah, wanita Viking memiliki banyak hak, seperti hak untuk bercerai atau mewarisi tanah. Alasan perceraian lainnya adalah mengenakan pakaian lawan jenis, menjadi homoseksual, atau menolak berhubungan intim untuk jangka waktu tertentu. Pada awal zaman Viking, hubungan di luar pernikahan diterima, tetapi kemudian menjadi kejahatan. Jika wanita atau pria tersebut ketahuan berselingkuh, mereka dan kekasihnya dapat dihukum berat. Pada tahun 1707, Islandia adalah bagian dari kerajaan Denmark, yang rajanya membuat undang-undang bagi setiap wanita Islandia untuk memiliki enam anak, terlepas dari apakah dia menikah atau tidak. Dalam masa krisis, hal ini tidak dilihat sebagai sesuatu yang tidak adil, kejam, atau memalukan, tetapi sebagai sesuatu yang diperlukan agar penduduknya dapat bertambah. Sejarah Islandia ini dan pengaruh budaya lainnya membuat pandangan bahwa tidak adanya kencan sebelum melakukan hubungan duniawi dan jangan berharap cinta dan hubungan yang romantis menjadi sesuatu yang terjadi di Islandia seperti yang terjadi di negara lain. Tidak ada namanya pacaran, tetapi niat adalah jauh lebih penting. Sebab itu, wanita Viking selalu melakukan hubungan peranikah untuk memilih suami mereka. Soal kepercayaan di Islandia, tidak diakini hanya pria yang selalu ingin berhubungan intim. Dianggap normal dan dapat diterima jika wanita juga tahu bagaimana meminta secara tegas apa yang mereka inginkan. Pria dari negara lain dapat merasa terintimidasi oleh inisiatif dan ketegasan wanita Islandia yang tidak takut untuk meminta apa yang mereka inginkan, memiliki inisiatif, dan tidak merasa malu untuk merasakan keinginan. Oleh karena itu, perasaan bahwa makhluk perempuan tidak boleh mengungkapkan niat seksual tidak ada di Islandia. Seorang wanita yang mengungkapkan pikirannya diakini kuat, cakep, dan percaya diri. Jadi, seorang wanita yang memiliki banyak pasangan tidak dihina, tetapi sebaliknya terlihat normal. Orang Islandia tidak mengidealkan cinta dan tidak terlalu mempraktikkan cinta romantis. Bukan karena orang Islandia kurang emosi, tetapi karena prioritas pada hubungan ini dan tidak terlalu banyak pada cinta dan jatuh cinta. Di Islandia, bulan terdingin adalah bulan Desember, Januari, dan Februari, suhunya mencapai 3 derajat di bawah 0. Sedangkan musim panas yang jatuh pada Juli dan Agustus, suhunya bisa mencapai 15 derajat Celcius. Musim dingin di Islandia tidak se-ekstrem di negara lain yang suhunya dapat turun di bawah 10 derajat di bawah 0. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 60 ribu pasangan menikah di Islandia dari populasi 370 ribu orang. Pernikahan di negara ini adalah sesuatu yang bisa mengejutkan Anda. Di negara lain, pasangan bertemu untuk beberapa kali kencan dan menjalin hubungan intim sebelum atau sesudah menikah. Setelah menikah, mereka memiliki anak, tetapi ini bukan hal yang umum bagi orang Islandia. Biasanya yang pertama kali adalah hubungan intim, kemudian kencan, hidup bersama, dan memiliki anak jika mereka mau. Setelah beberapa tahun, Anda dapat mulai berbicara tentang menikah. Karena itu, ada sekitar 70 persen anak di Islandia berasal dari orang tua yang belum menikah. Di Islandia, jika Anda telah berpisah atau bercerai, adalah normal untuk makan, bertemu, atau bergaul dengan mantan pasangan Anda dan pasangan Anda saat ini. Hal lainnya yang juga dapat menyebabkan kejutan budaya bagi Anda adalah ketelanjangan di Islandia. Mandi dengan keadaan telanjang tidak menjadi hal yang tabu. Anda bisa melakukannya di pemandian air panas, dan jika beberapa orang Islandia lewat, mereka tidak akan melihatnya sebagai hal yang memalukan karena dianggap sebagai cara berhubungan dengan alam. Baju renang adalah wajib di kolam renang umum, meski hanya bagian bawahnya. Wanita tidak diharuskan secara hukum untuk mengenakan atasan bikini. Tempat di mana Anda paling sering melihat ketelanjangan adalah di kamar mandi spa atau kolam renang umum. Tetapi perlu diingat, ini adalah aturan tidak tertulis agar jangan melihat bagian pribadi. Karena populasi Islandia relatif kecil, ada sistem untuk mengetahui apakah dua orang yang tertarik untuk memiliki anak atau berkencan bukan berasal dari keturunan yang sama. Dengan cara ini, anak-anak di masa depan dapat terhindar dari masalah karena penyakit genetik. Saat makan atau minum di bar, wanita Islandia berinisiatif membayar bagiannya atau dia dapat memutuskan untuk membayar seluruh tagihan. Islandia adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk menjadi seorang wanita. Hampir 90 persen wanitanya memiliki pekerjaan. Fikdis Finbogadotir adalah presiden Islandia secara demokratis, kesetaraan gender yang berasal dari zaman Viking juga ada dalam undang-undang saat ini. Pada tahun 1850, Islandia menjadi negara pertama di dunia yang memberikan hak waris kepada perempuan yang setara dengan laki-laki. Sejak tahun 2021, pasangan yang memiliki anak mendapat cuti kerja berbayar selama 12 bulan. Setiap orang tua dapat berlibur selama 6 bulan dengan pendapatan 80 persen jika mereka memiliki pekerjaan tetap. Jika Anda menghabiskan cukup waktu di Islandia dan berbaur dengan adat setempat, bekerja dan berinteraksi dengan orang Islandia akan berbeda. Dengan begitu, Anda akan tahu seperti apa wanita Islandia, kemandiriannya, keputusannya, dan mereka tidak takut berbicara tentang seksualitas atau apa yang mereka inginkan. Jika Anda pernah mengunjungi Islandia, tinggalkan komentar Anda agar semakin banyak orang mengenal negara ini. Terima kasih sudah menonton Sisi Dunia. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video kami, jangan lupa untuk subscribe serta sebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih.